Cara menghubungi gebetan duluan agar sukses dalam PDKT Di zaman yang sudah lebih banyak menggunakan teknologi ini Mencari gebetan yang sesuai keinginan tidaklah sesulit dulu Tinggal install aplikasi kencan di smartphone kamu Maka kamu akan menemukan banyak gebetan yang bisa saja Salah satunya ada yang kamu taksir Akan tetapi permasalahan muncul saat kamu ingin mengobrol dengan gebetan yang kamu incar Bingung, grogi, takut, dan berbagai macam perasaan lainnya berkecamuk Jadi satu saat kamu mau mengobrol dengannya Tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk memulai percakapan Nah disini akan kami bahas bagaimana cara menghubungi gebetan duluan Biar sukses dalam PDKT Berikut ini ulasannya Yang pertama jangan menghubungi gebetanmu setiap saat Kesalahan dalam PDKT yang umum terjadi adalah Terlalu sering menghubungi gebetan setiap hari Atau setiap saat Apalagi kalau sampai seharian penuh Ingat dia juga punya kesibukannya sendiri Kalau kamu terus menerus menghubunginya setiap saat Bukan tidak mungkin gebetanmu malah akan menjauhimu Dan tidak akan menghubungi kamu lagi Kedua Jangan mengobrol dengannya seperti sedang mewawancarai Pada saat kamu bisa mengobrol dengannya Pastikan percakapan yang kamu ungkapkan tidak seperti sedang mewawancarai seseorang Saat akan melamar pekerjaan Obrolkan hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang dapat menyenangkan gebetanmu Dengan begitu gebetanmu bisa lebih nyaman mengobrol denganmu Ketiga Kamu harus tahu waktu jika ingin menghubungi gebetanmu Hampir sama dengan poin pertama Hanya saja di poin ketiga ini Kamu harus tahu waktu yang pas untuk bisa menghubungi gebetanmu Contohnya Kamu jangan hubungi gebetanmu pada saat tengah malam Tengah malam adalah waktu yang digunakan sebagai orang untuk istirahat Maupun aktivitas yang memang harus dikerjakan pada waktu tersebut Oleh sebab itu Kalau kamu tiba-tiba menelpon dia pada jam tersebut Jangan heran kalau gebetanmu tidak akan membalas pesan Atau mengangkat telepon dari kamu Keempat Jangan membicarakan mantan Sudah sangat jelas Kalau siapapun tidak akan suka kalau membicarakan seorang mantan Oleh karena itu Kamu jangan mancing-mancing untuk membicarakan seorang mantan Selain hal tersebut Membuka kembali kenangan lama Hal tersebut malah akan membuat kamu Maupun gebetanmu akan susah untuk move on Oleh sebab itu Dengan tidak membicarakan mantan Merupakan salah satu langkah Cara meyakinkan gebetan kalau kamu serius dengannya Kelima Pilih topik obrolan yang menyenangkan Biar gebetanmu bisa betah berlama-lama ngobrol denganmu Carilah topik yang menyenangkan buat dia Atau berita yang sedang hangat dibicarakan Oleh sebab itu Kamu sering rajin mencari-cari informasi Yang sedang tren saat ini Kalau perlu Kamu cari juga Apa hobinya Biar obrolanmu tidak terlalu kaku Kalau kebetulan hobinya sama denganmu Itu merupakan poin yang sangat menguntungkan kamu Karena bisa saling bertukar pikiran Mengenai hobi kalian masing-masing Keenam Jangan membuat topik yang berhubungan dengan masa depan kalian Maksud dari topik masa depan itu adalah Mengenai hubungan kalian Status kalian masih belum resmi berpacaran Oleh karena itu Jika membicarakan masa depan Hubungan kalian malah akan membuat gebetanmu menjadi risih Dan malah membuat dia malas jika dekat denganmu Akan jauh lebih baik Kamu pelajari cara chat dengan gebetan Agar tidak bosan Ketujuh Berbicaralah dengan apa adanya Kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu Atau hanya tiduran saja Sambil menelpon gebetan Katakan saja dengan jujur Jangan sampai kamu tidak jujur Hanya karena kamu tidak dianggap pemalas Kejujuran itu harus ditanamkan di dalam diri kamu Jika kamu sudah berani berbohong pada gebetanmu Maka kamu akan terus melakukan kebohongan tersebut padanya Apalagi ciri-ciri orang berbohong menurut psikologi itu mudah dikenali Kedelapan Hubungi gebetanmu setelah lama tidak berkomunikasi Seperti pada poin ketiga Setelah kamu mulai sering berkomunikasi dengan gebetanmu Cobalah kamu berhenti sejenak Lalu hubungi lagi dalam rentang waktu yang cukup lama Hal ini juga berguna untuk mengetahui Apakah gebetanmu masih ingat denganmu Atau dia sudah tidak tertarik denganmu Bahkan dari ngebales chatnya Juga sudah kelihatan Apakah gebetanmu itu masih antusias denganmu atau tidak Kesembilan Tambahkan emoji untuk variasi chat pada gebetanmu Biar komunikasi kalian tetap terjaga dan tidak membosankan Bisa juga loh ditambahkan emoji Gunakan emoji yang ceria atau tertawa Smile Agar kesan yang ditimbulkan adalah kamu sedang bahagia Atau senang bisa mengobrol dengan gebetanmu Namun kamu juga jangan terlalu sering gunakan banyak emoji Karena malah terkesan mengganggu Gunakan emoji seperti seperlunya saja Dan pada saat percakapan yang penting saja Kesepuluh Perhatikan nada bicaramu saat mengobrol dengannya Saat berkomunikasi dengan gebetanmu Kamu harus menjaga nada bicaramu Perhatikan nada bicaramu agar tidak kedengaran grogi Atau terdengar ketus dan cuek Komunikasi pada awal pembicaraan dapat menentukan seperti apa sifat kamu di pikiran gebetanmu Oleh sebab itu pelajari kata-kata yang harus dihindari saat PDKT Jangan sampai pada saat pertama kali berkomunikasi denganmu Malah menjadi akhir dari komunikasi dengan gebetanmu Nah itulah cara menghubungi gebetan duluan agar sukses dalam PDKT Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Bye